Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Kita sesuaikan dengan anda penonton video ini Jumpa lagi bersama saya Asep Mandela Ini kita akan membahas lagi mengenai seputar pengembungan kambing Dan untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pakan Khususnya untuk sistem kateri atau pengembungan Tonton terus videonya Bicara soal fatening atau pengumpukan kambing domba Itu akan sangat terhadap hubungannya dengan yang namanya genetik Kemudian pakan, yang ketiga lingkungan Untuk lingkungan ini, ini masalahnya mengenai kebersihan kandang Secara kita merawat kambing domba Dari ketiga tersebut, tujuhannya sama Yaitu bagaimana kita bisa menaikkan kubat kambing Dengan cara yang cepat dan pertambahan kubat yang sedang Untuk pakan di kandang kami Semuanya kita menggunakan pakan kering atau konsentrat Kita pakai BKK Kemudian kita pakai Polar Kita pakai Tumpi Kemudian Pongkol Telo Kita pakai kacang tanah juga Kita pakai cetem Yang terakhir kita pakai kulit kopi Kemudian ada kulit kacang juga Nanti kita campur Kita tambahin EM4 sama tetes Terus ada kalsium-kalsiumnya sedikit Nanti kita campur Kemudian kita masukkan ke dalam tong Kita tutup secara rapat Di masa 4 hari Baru nanti kita langsung berikan ke parateran Jumlah pakan yang kita berikan selama masa panen Untuk penemukan ini Maksimal 1 pintal Jadi kita target untuk 2 bulan Itu harus panen Jadi kalau dihitung-hitung Sehari itu sekitar 1,5 kilo Untuk 1 kambing Untuk pemberian pakan Di kandang kami Kita lakukan Satu hari itu Dua kali Makan Jadi Pagi itu jam 7 Kalau sore itu jam 3 Kita berikan secara pengasur-ansur Untuk pagi jam 7 Kita tunggu sampai jam 8 Untuk sorenya kita Mulai jam 3 Kita tunggu sampai jam 4 Kita tidak langsung berikan banyak Karena apa Dari Kita menunggu Saat makan itu Kita bisa melihat perkembangan kambing Kita bisa lebih teliti Apakah kambing itu sakit Apakah kambing itu Males makan Dan lain sebagainya Kita bisa tahu Semuanya dari situ Kalau kita Ibarat ini mongruh ini langsung Kita tidak untuk Kebangan kambing Dan kita tidak untuk Untuk tinggal Kebangan kambing Kesehatan kambing Jadi kita tidak untuk Bebaskan Karena kita baru mau makan Dan kita langsung masuk kembangan Terus kita untuk Tunggu sampai Itu bisa Errung Perkembangan kambing Nah Masa kalau Ada makan Yang weh Dia bisa Selanjutnya 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 Mencret Apakah tidak Ada bisa Lalu Kemudian Yang kita EMBURU Untuk Yang ini Terus enak boro ening awae, ening lambene, kan aduhnya bisa enroh, terus itu enggak bisa ditangani, enggak bisa diobati, dan enggak berawasi. Jadi makanya di kancar kami itu kalau memberikan makan itu kita tunggu sampai habis atau minimal kita tunggu satu jam sambil kita mengawasi ternak-tenak kita. Siapa tahu ada yang sakit, siapa tahu ada yang banyak mau ngeluh, adi roh enggak bisa ngakasih. Baik terima kasih sedikit yang bisa kami sharingkan, semoga bisa bermanfaat. Tonton terus video-video selanjutnya, salam sukses!